Intro Pagi-pagi APR, Keker Pagi-pagi APR, Keker Oke, buat Winsa yang ada di rumah, ya Sekarang kita akan kedatangan bintang tamu Kata siapa? Siapa? Orang udah gak ada bintang tamu, abis Cuman dia doang Ada Masih ada Aku bisa, kok aku bisa Aku gak ada acara Sampai segmen abis, abis bisa Ya, tau kita gak ada acara Belum, belum Nanti ada acara lagi Siapa bintang tamunya? Bintang tamunya ini saya udah janjian Sahabat saya datang kesini Siapa? Ini suami istri, ya Kebetulan sahabat saya ini Suaminya baru saja Ditinggalkan oleh ibunda tercintanya Langsung aja kita panggil ini bintang tamu kita Sony dan Virus Selamat pagi Biwa Iya, selamat datang buat Sony dan juga Virus Terima kasih banyak sudah mampir ke Islam Apakah pagi-pagi apa ya? Ada lihat dia ingatnya ada acara pagi ya Haru tadi pagi Gak apa-apa Haru tadi pancang Kalau MC banyak banget jobnya Kita bertiga mengucapkan terima kasih Terima kasih Amin Amin Mari kita juga berserta kru yang bertugas Mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya Untuk meninggalnya ibunda Sony Septian Semoga beliau diterima di sisi Allah SWT Diberikan tempat yang terbaik Dan kuburnya dijadikan taman-taman surga Amin ya Rabbah Oke kita lihat tayangannya ini dia Amin ya Rabbah Alamin Terima kasih Baru mulai udah ini Beberapa waktu sebelumnya Kita sempat makan sama Sony bareng-bareng Ngobrol-ngobrol Sony cerita Sony kan kebetulan baru aja sembuh dari sakit Dan Sony baru mau bangkit dari sakitnya Tiba-tiba mamahnya drop Yang bikin Sony jadi drop lagi kondisinya gitu Kita ngobrol banyak saat itu ya Sonya Mama udah rumah sakit Ya kita cuma bisa berharap mama bisa cepat sembuh Dengan doa-doa yang terbaik Pokoknya apapun yang terbaik buat mama doain aja gitu Terakhir dengar kabar Mama meninggal dan mohon maaf banget Sony saat itu aku kebetulan lagi di luar kota Jadi gak bisa ikut hadir Dan gak bisa merasakan langsung gitu Apa yang dirasakan oleh Sony saat itu gitu Dan banyak teman-teman cerita Ustadz Molana Habi Muhammad Cerita memang Sony terpukul banget Karena memang Sony cinta banget sama mama Ya jadi waktu itu aku udah Pas semenjak mamah mulai sakitnya kritis lagi Aku tuh udah mulai ada feeling gitu loh Makanya aku ceritakan sama Kak Fadli Kak sampai gak pernah pernahnya aku nanya gini Kan selama ini aku tuh selalu Nguatin diri aku Aku selalu doa supaya mama sehat Mama sembuh panjang umurnya Selalu yakinin itu gitu Dan Alhamdulillah mama bertahan 15 tahun dengan kankernya itu kan Padahal waktu itu dokter vonis 2 tahun Mama umurnya katanya gitu Tapi bisa lewat Tapi entah kenapa Semingguan sebelum mama meninggal Tuh aku selalu ngerasa Kok kayaknya aku perasaan gak enak ya Kok kayak ada apa ya Makanya aku nanya sama Kak Fadli Gak pernah pernahnya aku ngomong gini ke orang Kak, rasanya kehilangan orang tua gimana sih Aku ngomong kayak gitu gitu Iya, aku pernah nanyain itu Terus sama Kak Fadli diceritain lah Begini, begini, begini Terus aku bilang Aku gak siap gitu Terus aku nanya lagi sama Ustadz Molana Ustadz Kok aku ngerasa kayak Mama aku gak lama ya gitu Aku harus apa ya Ustadz cuma bilang Temenin Berbakti Tapi Tapi aku gak pernah puas dengan jawaban aku gitu Sampai akhirnya yaudah Hari itu dateng juga gitu Harinya gak pernah Akan aku tunggu seumur hidup aku sebenernya Mungkin Udah banyak yang nanya sama Sony gitu Pasti agak beda rasanya Pada saat dengar kabar Mama udah gak ada Iya Itu pasti ada dalam hati kecil ini menolak Bener gak? Menolak bahwa Agak, gak mungkin gitu pasti Apa yang dirasain Sony pada saat itu? Iya, aku sampe ngerasa gak Jadi gini Semenjak mama masuk rumah sakit lagi Setiap ada telepon dari keluarga Aku selalu dek-dekat banget Betul pasti Takut, ada apa nih, ada apa nih gitu Malamnya Sebelumnya aku ceritain dulu Aku baru aja habis check up tuh Eh hari Kamis ya dari Jadi hari Kamis Hari Kamis itu tiba-tiba Memburuk Disuruh kumpul Mama memburuk keadaannya Itu Kamis malam jam 11 Jam 11 Jam 11 Mama memburuk Mama udah cuma nganga doang Mama gak bisa sadarkan diri Disitu rembukan keluarga Mau dipasangin ventilator Sama pakai alat pacu jantung Apa enggak gitu Aku udah ngerasa Wah udah gak enak nih gitu Cuma Akhirnya keluarga memutuskan Gak usah pakai ventilator Sama alat pacu jantung Karena Mama udah gak kuat Tulangnya Pasti takut ada yang patah Atau apa segala macem Disitulah pertama kalinya Seumur hidup Aku Aku bilang Kalo Aku Ikhlas Kalo Mama harus pergi Karena virus bilang Sayang kamu harus ngomong sama Mama Takutnya Ini Mama nungguin itu Gitu Karena Mama memang gak Sadar antara ada dan tidak ada Gitu kan Udah berat banget gitu Akhirnya selama ini Yang hampir setiap tahun Aku selalu doa Semoga Mama sehat Panjang umurnya Kalo bisa sampai 100 tahun Sembuh sakitnya Apa segala macem Akhirnya pertama kalinya Aku gak bisikin Mama 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 Sony ikhlas Kalo Mama mau pergi Mama pergi Gak apa-apa Yang penting Mama Udah gak sakit lagi Gak lama setelah itu Jumat Jumat jam 12 lewat 10 Aku ingat Mama kebangun lagi Mama kebangun lagi Udah gak sadarkan diri Mama Sadar lagi Kita ngerasa Wah masih ada harapan nih Masih ada harapan Jumat ketemu Aku datang lagi ke rumah sakit Mama cuma bisa ngobrol pelan Sabtu aku check up dulu ke dokter Kebetulan dokter bilang Pak tolong ya Bapak Jangan pernah stress Karena sakit Bapak berhubungan dengan otak Terus aku bilang sama dokter Dok saya gimana gak stress Saya kepikiran ibu saya lagi kritis Oh gitu ya Yaudah dikasihlah obat Apa segala macem Mulai dari dokter aku malam mingguan sama Mama Malam mingguan ke rumah sakit Masih ngeliatin foto-foto Cucu-cucunya Mama Mama masih kayak Bisik-bisik Bisik-bisik Saka aku Masih ngomong ya Ngomongnya itu kayak Udah suaranya gak ada Udah gak ada Tapi Kayak Apa Gitu-gitu Terus dia ngeliatin Padahal kan aku ngasih liat video Cucu-cucu ya Disangka Mama lagi Video ke Mama cuma gini Terus Kasih-kasih jempol gitu Aku senang banget Ada respon dari Mama Udah aku pulang Gak taunya pas aku habis sholat subuh Ada telepon Disitulah aku mulai Ini ada yang aneh Telepon subuh-subuh dari keluarga Belum aku angkat aja Aku udah nangis Virusnya ngangkat Nelfon ke aku Dia nelfon Ngabarin Mama meninggal Acur banget rasanya Pada saat itu Pada saat itu Menerima telepon Di pagi hari Jam 5 Mengabarkan Bahwa Mama Udah gak ada Jujur Dalam hati ini Langsung menerima Atau Ada penolakan Dalam hati Kayaknya gak mungkin Mama gak ada Mama kan kemarin Baik-baik aja Udah mulai sehat Atau mungkin apa yang dirasain sama Sony Waktu itu yang terima telepon aku Karena Pas nelfon subuh-subuh itu Aku sebenarnya juga udah Curiga ya Karena selama Mamanya Sony sakit Di rumah sakit itu HP gak aku silent Jadi aku bunyiin gitu Takut ada apa-apa gitu kan Jadi aku harus handle gitu kan Nah pas aku terima itu Aku bingung Ngasih tau Sony kan Karena kan aku tau kondisi dia Baru dokter ngomong Gak boleh sedih Gak boleh stress Aduh aku ngomongnya gimana nih Tiba-tiba dia ngomong gini Mama udah gak ada ya Sony ngomong gitu Ngomong gitu Aku padahal aku belum ngomong Feeling Feeling maksudnya Kayak ada something wrong gitu Rasanya gitu ya Ya iya Subuh-subuh nelfon Virus dan dia belum ngasih tau Aku aja aku yang bilang Langsung ngomong dia Dia baru halo aja Aku udah nangis-nangis Telfon dia belum ngomong apa-apa Terus aku yang bilang Mama udah gak ada ya Ketika ngobrol Sempat ngobrol terakhir sama Mama Ada keinginan Mama yang Ingin diwujudkan gak sama Sony dan keluarga Sempat gak ada obrolan itu Lebih ke Mama nanti bilang Mama nanti kalau keluar dari rumah sakit Oh gak sebelumnya Mama bilang gini Mama besok sudah bisa mulai makan apa belum Kata dia Laper katanya Laper katanya Laper Karena kan selama ini dia masuknya lawat selang Mama pengen makan laper Belum bisa man Masih harus lawat selang dulu Itu Mama bilang Ya udah nanti kalau Mama udah bisa makan Mama pulang Mama pulangnya ke rumah Kak Elma ya katanya Terus nanti Mama mau makan Mama mau ada anak yatim di Ma yang doain Mama Kita doa sama-sama di rumah Kak Elma ya katanya Iya Ma iya Kayaknya Mama sehat ya Semangat Ma kuat gitu Tapi ternyata Sadarnya Mama setelah hari Jumat itu Mungkin cuma ingin pamitan doang Sama anak-anaknya Karena Dilihatin satu-satu ya sayang Enggak anaknya dihatiin satu-satu Sampai video call satu-satu Mama cuma pengen ngotaknya Terakhir Mama pegang tangan Mama Mama, Mama lepasnya Terus Tangga Mama Mama nyamperin sendiri ke sini Aku Terus Mama belai-belai aku Iya Diulis terus Muka aku itu sama Mama tuh Oh itu hari Sabtu Malam aku inget banget Terus pas aku pulang Aku Dengar kabar dari mbak yang jaga Mama manggilin semua suster rumah sakit satu-satu Minta maaf Dia minta maaf sama satu-satu suster yang ada disitu Saya minta maaf ya Kalau selama ini saya ngarepotin Satu-satu dipanggilin yang di ruang ICU Hmm Jadi kayak mungkin Mama juga udah punya feeling itu gitu Pada saat Mama lagi ngebelai Sony Ada nggak perasaan dalam hati Sony Ya Allah Jangan-jangan ini belahin Mama terakhir gitu Buat aku Pernah nggak ngerasa Ya aku ngerasa gitu Ngerasanya gitu Ya karena Aku udah bilang kan Sekarang ini aku udah mulai ngerasa Kok Kayak Mama tuh sebentar lagi ya Iya Sampai aku Ngobrol sama Ustadz Syam Waktu di acara makan malam gitu Aku bilang Ustadz Aku perlu nggak ya sekarang Ini hal yang nggak pernah mau aku lakuin juga seumur hidup aku Aku mau nggak ya Eh perlu nggak ya Ustadz Aku sekarang Belajar untuk nyolatin jenazah Mama jadi Imam Masya Allah Aku bilang gitu Bener-bener banget Terus Ustadz bilang Perlu katanya Tapi kalau aku perlu Berarti aku sama aja doain Mama aku meninggal dong Aku sempat debat kayak gitu Enggak Supaya kamu bisa aja Enggak Tapi hati aku nolak Aku bilang Berarti kalau aku belajar Aku nyerah dong Itu yang sampai saat ini aku sesarin Kenapa aku nggak belajar Kenapa bukan aku yang imamin Mama gitu Sholat jenazahnya gitu Akhirnya kayak aku nyeselin itu gitu Tapi kenangan tuh banyak pastinya Iya Dan mungkin adalah yang tanpa kita sadari Ada isi chat dari orang tua Yang terakhir buat kita Seperti juga Sony Ini kita lihat ada chat terakhir dari mamanya pada saat Sony ulang tahun ya Iya Oni Chayang Selamat hari kelahirannya Tepat dini hari Semoga bertambah sehat Panjang umur Panjang jodoh Dan dipermudahkan rezekinya Dan dilancarkan segala usaha Rukun, damai dalam keluarga Perkuatkan keimanannya Amin Ya Allah Ini isinya doa yang nggak akan pernah lagi ada nih buat Sony ini Masya Allah Doa terakhir Doa terakhir dari mama Doa orang tua Yang dimana doa ini langsung tembus ke langit Tanpa ada penghalang Ya ini ada lanjutan dari Sony Amin ya Allah ya amin Mama juga sehat sembuh sakitnya panjang umurnya dalam keberkahan ya ma King Sabtu pagi sebelum ke dokter Oni ke rumah mama Bentar ya mam Sampai bertemu mam Iya Ya ini biar bagaimanapun akan jadi satu kenangan indah Tapi kita juga bisa lihat dia betapa cintanya Sony sama mamanya Memang nggak pernah diragukan lagi buat kita-kita sebagai sahabatnya Ini ada kita lihat video tayangan tentang Sony Sebtian ziarah ke makam mama Sony Masya Allah luar biasa ya Mendoakan mama itu bukan berarti pada saat mama hidup aja Pada saat mama udah nggak ada juga harus didoakan Karena itu yang paling diharapkan orang tua pada saat udah nggak ada adalah doa dari anak yang soleh Ini Masya Allah katanya sampai Sony ini Ya masih setengah menerima dan setengah Masya Allah Masih kangen sama mama sampai setiap hari dateng gitu ya Sony Setiap hari aku dateng Kayak sebagian dari diri aku tuh kayak hilang gitu Bener banget pasti Aku jujur ya Kalau nggak ada istri aku, kalau nggak ada anak-anak aku Kalau nggak ada kakak adik aku disitu yang menguatin Nggak tau mungkin aku drop banget mungkin aku bisa gila kali ya Karena kayak Nggak tau aku lagi ngerasain kayak cobaan tuh dateng bertubi-tubi banget gitu Aku sakit Terus mama aku mulai kritis Sampai mama bilang Sony jangan sakit Biar mama aja yang sakit Terus aku bilang enggak kita sama-sama sembuh ma Kita sama-sama sehat Tiba-tiba aku udah mulai pemulihan Dan Mama meninggal Kayak aku ngerasain Allah Ini ya rasanya disayang sama Allah ya Aku harus ngerasain ini ya Kayak rasa nggak pernah nerima tuh kayak selalu ada gitu Kangen banget Kangen mama tuh selalu rame di grup whatsapp selalu mama yang mulai obrolan Oh iya Masya Allah Terus selalu aku yang ngeresponin apapun Apapun omongan mama selalu aku ngeresponin Hal-hal seperti itu Tapi Sony tuh anak cowok dan anak cowok tuh biasanya deket sekali sama ibu ya Iya Mana tuh anak laki sama ibunya pasti Aku setiap pulang syuting islam itu indah aku pasti nemenin mama sarapan Bagus banget Sampai mama bilang tuh kan mama tebak pasti Sony kesini Mama sampe ngomong gitu setiap aku baru datang ke rumah Bagus bagus banget Terus nemenin mama sarapan Abis nemenin mama sarapan Baru aku pulang lagi ke rumah aku Pasti aku lakuin itu dan sekarang aku nggak bisa gitu ngelakuin itu Bahkan ngedenger kayak Mama tuh kalo nginap di rumah dengerin ceramah Ceramah kenceng Tapi soalnya kenceng banget Itu rasa kangen aku yang kayak gitu gitu Pasti ya Masya Allah ya Tapi hebatnya gini Bersyukur banget ya Sony punya istri yang soleha Betul Yang selalu mensupport Sony bukan cuma pada saat Sony lagi happy gitu loh Tapi pada saat Sony juga lagi jatuh Bayi kemarin di rumah sakit kita lihat Sony gitu ya Sampai pada saat Sony ditinggal di bunda tercinta juga virus ini selalu support Masya Allah Tapi paling Kalo dari virus sendiri support apa yang paling ber Apa namanya Kena banget di hati Sony ini Yang bikin Sony itu bisa bangkit Karena Sony ini orangnya tipikalnya yang Kayaknya Kalo ada sesuatu yang bikin dia ini kayaknya langsung down gitu Down pikiran gitu Sony memang Lagi nggak sakit itu memang Over thinking nya luar biasa gitu Jadi aku sebagai istri Nguatin dia dari mama sakit Aku bilang sama Sony Bi Sekarang mama udah nggak ada yang dibutuhi mama itu Doa anak yang soleh-soleha Karena Doa kalian tuh nggak ada hisap Betul Apapun yang terjadi disitu Itu bisa berhenti Kamu ngasih makan mama banyak Aku bilang gitu Dan aku bilang sama Sony ya Aku bisa Apapun yang bisa aku lakukan Aku lakukan Kayak contohnya kemarin kan Pada saat Mama meninggal Kak Elma drop Kak Rensi pingsan Terus Sony juga drop gitu Semuanya drop Nah waktu mandiin jenazah itu Pas kita lagi sama-sama mandiin di mama Tiba-tiba Kak Rensi pingsan Nggak bisa mandiin tuh Terus Kak Elma harus bersihin Daerah sensitifnya Nggak tega Nggak tega Nangis-nangis Tiba-tiba kejar gitu kan Terus Udah akhirnya aku bilang Sama yang pemandu Pemandi jenazahnya Udah saya aja Aku bilang kayak gitu Jadi semaksimal mungkin Sebagai seorang Menantu Sebagai seorang istri Seorang anak juga ya Ya sebagai seorang anak Ya aku tuh kayak Menganggap Begini Kak Di saat aku menikah Sama Sony Aku itu Menikah juga dengan keluarganya Betul banget Harus Dan aku tuh Aku selalu bilang gitu Bahwa aku punya dua surga gitu Jadi Allah kasih aku bonus Aku punya dua surga gitu Iya Jadi Masya Allah Dan Mamah buat aku adalah Ibu aku juga gitu Jadi sebisa aku Aku bahagiain gitu Dan saya ngeliat banget gitu Maksudnya Virus itu mencoba Untuk selalu support Dan sayang sama mertua Seperti ibu sendiri Virus yang bersihin Bagian sensitifnya Virus yang mandiin Bagian sensitifnya Masya Allah luar biasa banget Dan kita nih punya juga sesuatu nih Buat Sony Safetian ya Kita coba lihat dulu video ini Masya Allah Banyak banget sebenarnya Momennya ya Sony sama Mamah Yang luar biasa gitu loh Dan disini kita lihat banget Bahwa memang Mamah mungkin juga karena Nganggap Sony ini Anak paling kecil ya Sony ya Masih ada satu lagi ya Masih ada satu lagi ya Masih ada satu Tapi paling manja banget Kayaknya Sony Jadi di keluarga Sony itu Yang paling deket itu Sama Mama tuh ya paling Maksudnya yang intensitasnya Ada apa-apa tuh Sony itu orang yang luar biasa Sama orang tuanya Sama ibunya Memperlakukan dengan luar biasa Sampai aku bilang sama Sony Aku ridho Aku ikhlas Apa yang kamu dapat Gak perlu izin sama aku Kasih ke ibu kamu Masya Allah Gitu loh Kasih semua Dari jaman mamahnya Dari belum sakit Sampai mamahnya sakit Jadi gak perlu kamu Pertanyakan langsung kasih Aku bilang gitu Dan Dia ini anak yang bener-bener luar biasa Memikirkan orang tua Didoain Semuanya Sony Masya Allah Aku saksi hidup banget Dan aku pun saksi hidup Bahwa Mamah itu orang baik Kak aku 8 tahun nikah sama Sony Itu gak pernah kan ada biasa mertua yang rese Sama Ini di resein Atau apa Itu aku gak Kak bener-bener aku disayang Bahkan kalau Karena virusnya juga sayang sama mama Betul Ngerti gak? Jadi semua itu harus dari Dari kita dulu gitu Perempuannya apalagi mantu itu dulu Baru ke orang tuanya Orang tuanya akan membalas hal yang sama Kalau mantunya samaan Mungkin juga gak seperti itu ya Iya Harusnya bisa sama mertua tuh gitu Tapi gini Ini Masya Allah luar biasa ya Kita tahu mama udah gak ada gitu Maksudnya Mama ini justru Bisa Dengar Bisa tahu apapun yang Sony lakukan sekarang Bener Udah gak ada tempat lagi Maksudnya gak ada pembatas lagi Kalau seandainya Sony Ada yang mau diungkapkan ke mama Mama Dimanapun berada Dengar Sony Apa yang mau Sony sampaikan? Kalau emang Mama masih Dengar dan tahu ya Aku coba pengen tahu Gimana rasanya di sana mam Rasanya di dalam situ gimana mam Sendirian Mas Sony taruh muka Mama terakhir Sony sentuhin ke tanah Ini buka kafannya Badan mama dingin Ini tutup Pakai papan Lalu dikuburin Rasanya gimana Gimana rasanya sendirian disitu Pasti Pasti Melaikat Pasti Melaikat nyatet semua amal baik Mama aja Amin Ya Rabb Amin 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 BAB M心 Amin 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 Al Amin 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 sakit lagi mah Masya Allah gimana sekarang tidur nyinyak mama di sana Sony bakal berbakti sama mama Son sekarang gini Sony tugasnya adalah mendoakan mama terus setiap hari sholat lima waktu setiap habis sholat jangan lupa kirim alfateha buat mama karena mama membutuhkan itu dari Sony kalau Sony kirim terus doa Insyaallah dikuburnya nanti itu dijadikan tempat yang nikmat dan indah buat mamanya Sony itu aja jadi ajarin juga anak-anak ajak semuanya sholat bareng berjamaah doain bersama-sama Insyaallah mudah-mudahan mama sekarang jauh lebih baik dan tinggal kita nih yang belum tahu nanti akhirnya seperti apa Oke nanti kita akan lanjut lagi pembicaraan kita buat yang di rumah jangan kemana-mana tetap di pagi-pagi ambiar di bawah terima kasih telah menonton